Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 1,56%. Dengan total market cap mencapai 1,14 triliun USD, dengan penurunan bitcoin nominan sebesar 0,18% dan penurunan volume sebesar 22,75%. Untuk bitcoin kita bisa disini terjadi peningkatan yang sebenarnya lumayan bagus. Kemarin bahkan week-nya itu mencapai 30.200an seinget gue. Sekarang dia stabil di angka 29.872, itu merupakan peningkatan sebesar 1,27% dalam 24 jam terakhir. Sepertinya 30.000 kembali masih menjadi resisten untuk bitcoin. Untuk ethereum terjadi peningkatan lebih signifikan sebesar 2%an di angka 1,626. BNB juga meningkat lumayan besar ya, 1,22%. XRP meningkat sebesar 1,3%. Nah, yang mungkin sedikit gila peningkatannya adalah Solana. Ini bukan lagi rally, tapi masuknya ke pump. Dia pump sebesar 10,39%. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic lender. Kita bisa disini ya, hari ini tuh tanggal berapa nih ya? Hari ini tuh tanggal 22. Sekarang tanggal berapa nih? Ya, tanggal 22 ya. Hari Minggu. Hari Minggu seperti biasa, no event ya. Jadi, hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, untuk besok ya, besok tanggal 23 Oktober, hari Senin. Ini penting ya, karena besok ini adalah weekly close. Nah, apabila weekly close bitcoin signifikan di atas 3.000 support ban, that's good news ya. Nah, untuk hari Senin kita bisa lihat sama-sama ya, belum ada juga berita terlalu penting. Jadi, hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Nah, news ini berubah lagi sama Jerome Powell ya. Jadi, seperti yang gue sudah bilang dari, ya basically dari awal tahun ya. Jadi, yang akan membuat bull market dari kripto, dan bukan cuma kripto lebih sempatnya ya. Bull market untuk list on asset, seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones itu sangat tergantung dengan kebijakan dari Jerome Powell. Atau mungkin lebih tepatnya oleh The Vets ya. Nah, seperti yang kita tahu dari hasil speech terakhir, dia menyatakan bahwa, ya ada apa namanya, semakin stabil nih. Jadi, inflasi mulai turun. Inflasi mulai turun, mulai stabil, jadi kemungkinan peningkatan interest rate tidak akan terjadi. Nah, ini tentunya akan berpengaruh ke market. Kenapa? Karena apabila traditional market ini expected to perform well, atau show stability. Nah, disitulah para institutional investor mau untuk mendiversify portfolio mereka dan explore aset-aset yang lebih beresiko. Apa itu aset-aset yang lebih beresiko? Tentunya contohnya salah satunya adalah Bitcoin. Nah, indikasi untuk men-stop atau mem-post interest rate ini bisa meningkatkan, apa namanya, kestabilan untuk traditional markets. Nah, tentu apabila ini responnya positif, ini inflow akan terjadi ke kripto sektor. Ya, jadi apa intinya? Liquidity. Liquidity. Tentunya ini akan menjadi sangat bagus apabila bukan cuma stop atau pause peningkatan interest rate. Ini akan menjadi sangat bagus apabila interest rate mulai turun, QE. Sama seperti di 2020-an, di mana waktu itu interest rate mulai diturunkan. Terjadi quantitative easing dan terjadi banyak liquidity. Nah, disitulah kripto sektor akan subur. Jadi, lagi-lagi kuncinya adalah di Jerome Powell, ada juga penurunan dari interest rate. Dan, ya, sekali lagi, saat interest rate turun, apa yang terjadi? Indeks dolar melemah. Maka dari itu kenapa korelasinya gue udah bilang berkali-kali. Saat indeks dolar melemah, disitulah risk on aset meningkat. Nggak satu banding satu gitu ya. Korelasi itu jarang banget ada yang 100%. Jadi, nggak selalu setiap indeks dolar turun, maka Bitcoin naik. Bisa aja ada lag dulu. Jadi, lagi-lagi korelasinya itu makro gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser di Twitter ya. Nah, sering ada yang nanya, Bang, telat nggak sih beli Bitcoin? Kayaknya telat ya. Kita lihat perbandingannya dengan aset kelas lain ya. Bitcoin, 0,5 ya, alias setengah triliun. Emas yang terlihat sangat besar aja disini ber-12,2 kecil kelihatannya. Equity, 56 triliun. Hutang, ya, debt, 303 triliun. Dan, disini real estate, 326 triliun USD. Jadi, apakah kita masih early? Yes, we are still early. Tapi, nggak benar-benar di awal banget, tapi tetap early. Jadi, lagi-lagi buat lo yang ngerasa, Aduh, Bang, gue males beli Bitcoin. Soalnya Bitcoin naiknya dikit. Itu sedikit. Nggak tahu diri, jujur menurut gue. Karena Bitcoin, kita lihat di cycle kemarin, itu masih 10x. 10x itu ngomongin, Lo masukin 1M. Jadi 10M, gitu loh. Lo masukin 1 juta, jadi 10 juta. Wah, tapi Bang, kalau gue masukin 100 ribu, jadi cuma jadi 1 juta. Ya, artinya apa? Ya, artinya lo mungkin nyisiin uang untuk kriptonya terlalu kecil. Nyisiin uang untuk investasinya terlalu kecil. Jadi, ya, lo harus work on that. Jangan lo berharap, Aduh, Bang, gue pengen masukin 100 ribu, jadi se-M kayak Dogecoin jaman dulu. Bisa aja bisa, tapi kemungkinannya kecil. Jadi, masuknya bukan ke investasi, itu lebih ke judi. Jadi, gue nggak menyarankan untuk ke judi. Maka dari itu, ya, berinvestasi lah. 10x itu udah super gede untuk investasi. Lo bandingin sama saham-saham deh. Berapa banyak saham yang bisa satu cycle, satu business cycle, itu bisa 10x. dikit banget, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, ya. Walaupun 30 ribu belum berhasil ditaklukan, jam 7 pagi tadi itu dia daily close-nya sedikit di atas dari struktur 29.897, ya. Nah, PR-nya apa? PR-nya untuk hari ini, kalau bisa, Bitcoin daily close di atas dari 29.897 lagi. Apabila itu bisa terjadi, possibility untuk menangkulkan 30 ribu semakin besar, ya. Tapi yang dia akan gagal, yaudah, kita ini aja deh. Kita berharap dia bisa bertahan di atas dari 29.489, ya. Itu untuk di daily. Nah, untuk di weekly, udah tau dong apa PR-nya. PR-nya sesuai dengan pembahasan dari kemarin-kemarin, yaitu adalah weekly close di atas dari apa? MA200 dan di atas juga dari bull support band. For now, it looks easy, ya. 21 jam lagi, harusnya bisa. Tapi, kita tau ini crypto markets. Apapun bisa terjadi, maka dari itu, tetap gue bilang, PR-nya adalah weekly close di atas dari MA200 dan di atas dari bull support band, ya. Oke, dan selain dari itu, ya, walaupun sudah weekly close di atas dari sini, bukan berarti PR-nya sudah selesai. Gue sudah bahas dari kemarin-kemarin, ya. Walaupun weekly close sudah terjadi di atas seperti di sini, kalau gagal mempertahankan sebagai support, guess what? Jebol, ya. Sama juga seperti kita ambil contoh di sini. Udah weekly close, gagal mempertahankan sebagai support, jebol, gitu. Jadi, lagi-lagi, PR-nya, andai kan besok berhasil weekly close di atas dari bull support band, ya, dia masih harus bertahan di retest-nya. Kalau retest mantul, possibility-nya membuat higher high, sangat tinggi, ya. Jadi, besok penentuan, nih. Penentuan apakah Bitcoin akan lanjut, mungkin ke daerah 32 ribuan, atau, ya, gagal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke index dollar. Hari ini tentunya masih belum open, ya. Besok, nih. Nah, harapan kita untuk besok seperti apa? Harapannya adalah mungkin besok bisa retest kedua EMA20, tetapi ke reject lagi, dan membuat lower low. Ya, target kita adalah dia bisa weekly close, sorry, bukan weekly close, tapi daily close, dibuat dari 105,62, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasanya gue akan disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah, ya. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand hardware wallet yang ada di sini, ya. Dan sekarang kita akan lanjut dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade, se-simple spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT price pool, yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD. Di sini tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal, trade berbagai macam asset class juga. Buat kalian tertarik, bisa silakan menggunakan link reflect di bawah. Dan buat update mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit, bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan geser ke posisi spot untuk Bitcoin. Nah, kemarin reclaim di sini. Tapi reclaimnya tipis, jadi gue belum ubah. Bybit pertama masih di 29.489, Bybit kedua di 29.034 USD, dan Bybit ketiga di 28.557. Nah, untuk posisi ini, untuk posisi futures-nya. Posisi futures-nya kemarin kita sudah dapat posisi short sebenarnya, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 29.897. Nah, tadi pagi, jam 7 dia sedikit di atas dari 29.897. Tetapi tipis. Nah, jadi buat lo yang masih megang posisi short-nya, mungkin bisa dipertahankan. Kita pertahankan, tunggu sampai hari ini. Kalau ternyata hari ini di link list tetap di atas dari 29.897, maka cut loss. Tapi kalau ternyata dia malah turun ke bawah, ya sudah, pertahankan posisi short-nya, target TP-nya di 29.489. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di sini, sorry, kegeser. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, untuk posisi long, tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 29.489. Kita bisa buka posisi long, dengan target TP kita di 29.897. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Dia sekarang ada perubahan struktur nih. Jadi untuk sekarang, dia terjadi reclaim di MA50, dan reclaim juga di 1623. Jadi untuk posisi spot ada sedikit perubahan. By limit pertama sekarang di 1623. By limit kedua di MA20, dan by limit ketiga di 1567. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futures-nya, hari ini sudah terjadi retest pertama nih, di 1623 sebagai support. Apabila besok jam 7 pagi, Ethereum masih di-liqlus di atas dari 1623, kita bisa limit posisi long. Apabila terjadi retest kedua, kita langsung otomatis kebuka posisi long, dengan target TP kita di 1660. Sementara untuk posisi short-nya, tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 1660, 1660 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short, dengan target TP kita di 1623. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, posisi spot-nya masih sama. By limit ke ini ya, berarti by limit pertama di 50 cent, by limit kedua di 49 cent, dan by limit ketiga di 47 cent. Untuk posisi futures-nya, kita sudah dapat posisi short kemarin, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200. Nah, target TP untuk posisi short kita adalah di 50 cent, atau di MA20. Itu untuk posisi short ya. Untuk posisi long-nya, tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 50 cent sebagai support. Kita bisa buka posisi long, dengan target TP kita di MA200. Dan sekarang kita masuk ke Cardano, untuk Cardano akhirnya terjadi reclaim lagi ya. Artinya, by limit kedua sekarang kembali aktif. Jadi, by limit kedua di 25 cent, by limit ketiga di 24 cent. Kemarin sempat retest ke by limit pertama bahkan. Nah, untuk posisi futures-nya, kita sudah dapat posisi short. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 26 cent sebagai resistance. Nah, target TP untuk posisi short kita adalah di 25 cent, atau di MA20. Untuk posisi long-nya, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25 cent sebagai support. Kita bisa buka posisi long, dengan target TP kita di 26 cent. Dan untuk chain link. Untuk chain link kita bisa di sini, dia pump sebesar 17,63%. Dan kita bisa di sini, 8 dolar lebih 36 cent, tembus. Nah, pasti ada yang berpikir, wah, kalau gini caranya waktunya dibeli. No, 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 no. Setelah 1 aset pump, itu justru menurut gue paling tabu untuk langsung dibeli. Kita tunggu sampai dia retest ke beberapa support. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan lihat dulu untuk spot-nya. Spot-nya untuk posisi by limit pertamanya di 8 dolar lebih 36 cent, by limit keduanya di MA20, dan by limit ketiganya di 7 dolar lebih 19 cent. Nah, untuk posisi futures-nya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 9 dolar lebih 30 cent sebagai resisten, kita bisa buka posisi short, dengan target TP kita di 8 dolar lebih 36 cent. Sementara untuk posisi long-nya, tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 8 dolar lebih 36 cent, kita bisa buka posisi long, dengan target TP kita di 9 dolar lebih 30 cent. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Tidak wajib, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun tidak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia kripto karansi secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.